PEMBICARA 1 Ketua Umum Partai Politik mendapatkan posisi menteri. Ailangga Hartarto dari Partai Golkar menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Zulkifli Hassan dari PAIN sebagai Menteri Perdagangan, sementara Ketua Umum PKB Abdul Mohaimin Iskandar dan Ketua PPP Muhammad Mardiono memegang peran strategis. Keputusan ini merupakan langkah untuk menjaga stabilitas politik di tengah perpecahan politik yang terjadi di Indonesia. Dengan mempersatukan berbagai pihak dalam kabinet, Prabowo memastikan bahwa pemerintahan memiliki dukungan politik yang solid di parlemen, membentuk aliansi kuat untuk keberlanjutan. Dalam konteks ini, kehadiran wajah-wajah lama seperti Simulyani sebagai Menteri Keuangan dan Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan merupakan sinyal keinginan pemerintah untuk mempertahankan kebijakan-kebijakan penting yang telah berjalan di era sebelumnya. Kabinet ini memberikan keseimbangan antara stabilitas dan pembaruan, memastikan tidak adanya perubahan drastis yang dapat mengganggu roda pemerintahan. Memperkuat pijakan menuju pemilu tahun 2029, dari sudut pandang politik, Kabinet Merah Putih ini bukan hanya pemerintahan untuk lima tahun ke depan, tetapi juga langkah strategis menuju pemilu tahun 2029. Dengan menyatukan kekuatan politik dari berbagai partai, Prabowo mempersiapkan panggung politik yang stabil untuk menjaga dukungan dan potensi menang dalam pemilu berikutnya. Koalisi yang kokoh ini diharapkan akan menjaga stabilitas politik dan meredam potensi konflik antarparta di tengah perubahan yang pesat. Terima kasih telah menonton!